All England Long Tennis Club atau AELTC pada 14 Juni mengumumkan total hadiah uang yang ditawarkan di Ajang Wemble dalam tahun ini. Mencetak rekor 44,7 juta pound atau meningkat 11,2 persen dari tahun lalu. Pemenang dan runner-up final Tunggal Putra dan Putri juga akan menerima hadiah uang masing-masing 2,35 juta pound dan 1,175 juta pound. Total hadiah yang ditawarkan di Wemble dan untuk kejuaraan tahun ini telah mencapai rekor 44,7 juta pound atau 56,52 juta dolar meningkat 11,2 persen dari tahun 2022. Pemenang dan runner-up final Tunggal Putra dan Putri juga akan melihat hadiah uang mereka naik ke level sebelumnya pada 2019 di mana mereka masing-masing menerima 2,35 juta pound dan 1,175 juta pound. Hadiah uang untuk pemenang turun menjadi 1,7 juta pound pada 2021 sebelum dinaikkan menjadi 2 juta pound pada tahun lalu. Dana hadiah kompetisi yang memenuhi syarat juga telah menerima peningkatan 14,5 persen dari tahun lalu sementara setiap pemain yang kalah dalam pertandingan putaran pertama dijamin setidaknya 55,000 pound atau meningkat 10 persen dari tahun 2022. Ketua EILTC Ian Hewitt mengatakan pihaknya dengan senang hati menawarkan rekor hadiah uang kepada para pemain yang berkompetisi di kejuaraan tahun ini dengan peningkatan 2 digit di sebagian besar acara. Ambisi EILTC dengan distribusi ini adalah untuk mengembalikan hadiah uang juara tunggal dan runner-up ke level pada 2019 sebelum pandemi COVID-19 sambil memberikan dukungan yang layak untuk para pemain di putaran awal. Grand Slam lapangan rumput tersebut akan berlangsung dari 3 hingga 16 Juli mendatang. Nusantara TV melaporkan. Selamat menikmati.